Pembesar, rencana Bank Indonesia mengenakan biaya saat isi ulang uang elektronik menuai polemik. Namun pihak bank mengatakan biaya yang dikenakan sebenarnya sebagai pengganti investasi yang dilakukan perbankan. Banyak pihak yang menolak kebijakan pengenaan biaya saat isi ulang uang elektronik karena dinilai membebani masyarakat. Namun pihak perbankan menjelaskan biaya yang dikenakan saat isi ulang sebagai investasi penyediaan infrastruktur, mesin top-up, dan transaksi e-money. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan rencana pemerintah yang ingin menerapkan kehidupan yang mengurangi uang tunai. Jika infrastruktur uang elektronik tersedia, maka masyarakat dinilai yang akan menikmatinya. Pengenaan biaya saat isi ulang diperkirakan tidak akan selamanya. Jika investasi yang dikeluarkan perbankan sudah tertutupi, maka perbankan tidak akan lagi memungut biaya. Pembesar, rencana Bank Indonesia mengenakan biaya saat isi ulang uang elektronik menuai polemik. Namun pihak bank mengatakan biaya yang dikenakan sebenarnya sebagai pengganti investasi yang dilakukan perbankan. Banyak pihak yang menolak kebijakan pengenaan biaya saat isi ulang uang elektronik karena dinilai membebani masyarakat. Namun pihak perbankan menjelaskan biaya yang dikenakan saat isi ulang sebagai investasi penyediaan infrastruktur, mesin top-up, dan transaksi e-money. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan.